Kirap Ampiang Maulid di desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kodos berlangsung meriah pada Kamis 28 September. Beragam potensi desa ditampilkan dalam festival Kirap Ampiang Maulid. Anak-anak hingga orang dewasa juga ikut tampil mengawal gunungan hasil bumi dengan mengenakan beragam kostum menarik. Tribuners, untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Muria, yakni Rezanda Akbar. Silahkan untuk laporan selengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Jadi Kirap Ampiang Maulid di desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kodos ini adalah agenda tahunan atau tradisi kebudayaan tahunan di desa Loram Kulon pada tiap perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi banyak beragam potensi di desa yang ditampilkan dalam festival Kirap Ampiang Maulid. Jadi banyak anak-anak hingga orang dewasa juga ikut tampil mengawal gunungan hasil bumi dengan mengenakan beragam kostum menarik. Kostum-kostum yang dikenakan diantaranya baju adat dari berbagai wilayah di Indonesia, kemudian juga ada kostum yang terbuat dari koran, bahkan juga limbah plastik yang dibuat sedemikian rupa. Dan peserta pawai festival berjalan dari Lepang Loram Wetan menuju Jami Atakwa Loram Kulon yang berjarak sekitar 1 km. Tidak ketinggalan gunungan yang terbuat dari hasil bumi seperti nasi kepal, ampiang, kerupuk, buah-buahan, sayur-mayur, dan jajanan diperbutkan. Seperti yang ada pada gambar layar handphone para tribuners, di situ terlihat banyak sekali orang dewasa, anak-anak yang sedang berebut hasil gunungan yang berupa bahan-bahan hasil bumi yang tadi saya sebutkan. Masyarakat yang melihat tradisi Ampiang Maulid ini dengan antusias berebut isi gunungan tersebut. Bahkan gunungan yang sedang diarah pun tidak lepas dari buruan warga. Tidak sedikit dari warga mulai dari anak-anak hingga dewasa berebut isi gunungan tersebut untuk nantinya dibawa pulang. Dan berdasarkan pawancara dari Ketua Takmir Masjid Jami Atakwa Desa Loram Kulon, Afro Amaluddin, dia mengatakan bahwa adanya tradisi Ampiang Maulid ini adalah sebagai media dakwah. Jadi pada saat dulu, masyarakat di Desa Loram itu menggunakan Ampiang Maulid ini untuk media dakwah dengan tujuan untuk bersedekah kepada para masyarakat lainnya. Karena kebiasaan bersedekah itu dimulai pada dulunya sejak zaman Belanda atau masa penjajahan Belanda. Ya ini dengan menggunakan Ampiang atau kerupuk yang terbuat dari ketela. Ampiang ini ada berbagai macam warnanya yang tentunya digunakan pewarna yang alami. Jadi aman untuk dikonsumsi. Dan kenapa menggunakan kerupuk sebagai media sedekah? Karena pada saat dulu kerupuk adalah bahan yang paling mudah untuk dicari dan mudah juga untuk dibagikan. Jadi walau ekonomi masyarakat pada saat itu minim, mereka tetap bersosialisasi dan bersedekah dan juga sekaligus memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan juga festival Ampiang Maulid diikuti peserta dari beberapa kelompok. Mulai dari kelompok Paski Braka, kemudian anak-anak sekolah, Parade Tokoh Berjasa Berdirinya Loram Kulon, kemudian Parade Musola Barisan Lembaga Desa Loram Kulon dan Wetan. Berdasarkan dari keterangan PN Bupati Kudus bergiat Satur Sasi Pananggungan, dia mengaku bersyukur adanya tradisi Ampiang Maulid masih dilestarikan warga Loram sampai sekarang. Dengan adanya tradisi tersebut, dia berharap rangkaian festival Ampiang Maulid bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, seperti itu adalah dari Kabupaten Kudus melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara perusahaan ketua Takmir Masjid Jami Atta Kuwadesa Loram Kulon, yakni Afroh Amaludin. Untuk mengenai bermacam-macam bentuk, saya tidak menghilangkan dari bentuk aslinya. Yang dulu itu memang dari kerupuk, karena kerupuk itu dulu sudah didapat oleh masyarakat yang terbuat dari ketela. Alaminya itu ketela dan wawancanya pun juga dari bahan-bahan alami. Sehingga masyarakat, walaupun ekonomi masih sangat minim, tapi mereka tetap bisa bersosial dengan memanfaatkan lingkungan atau bahan-bahan yang ada di sekitar lokal. Pak, tadi melihat antusias masyarakat ini saat berbut itu, tanggapannya seperti apa? Alhamdulillah dari masyarakat, namanya masyarakat banyak sekali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih.